Biasanya sih kalau saat ini kita kebanyakan melakukan aktivitas outdoor, kayak ke pantai, jalan-jalan, terus karena sekarang lagi sibuk pindahan juga dari balik ke Jakarta, jadi sibuk packing juga di rumah, lagi pilih-pilihin bareng-bareng, kayak mainan, semuanya segala macem yang mau dibawa balik ke Jakarta, gitu. Kalau di rumah biasanya kita melakukan aktivitasi, kayak misalnya gambar, terus kayak masak, main, terus berenang. Karena lagi sibuk packing juga, sambil packing-packing juga, gitu, sambil main, sambil misahin mainan-mainan yang mau dipacking ke Jakarta yang mana, gitu. Paling disemangatin, dikasih semangat, terus juga saatnya liburan, puas-puasin liburan. Terus mendekati masuk sekolah, biasanya kita ajak Anup untuk beli persiapan sekolah baru, kayak misalnya buku-buku, baju sekolah baru, alat sekolah baru, biar anak juga bisa excited untuk memulai sekolah baru di tahun yang baru. Kalau kekhawatiran pasti ada ya, kalau aku sendiri pribadi, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus menahan rasa kekhawatiran kita, supaya anak juga nggak gampang, apa ya, nggak jadi picky gitu, nggak gampang banyak milih lah, gitu. Jadi biar bisa menyesuaikan diri juga, mencoba makanan-makanan gitu. Mungkin selama anak antusiasi, aku ngeliat juga dagangannya kayak gimana. Tapi aku sih nggak membatasi, karena aku juga nggak mau sampai anak aku jadi takut untuk makan-makan grobak atau kaki lima, gitu. Dan menurut aku, selama bersih, selama enak, dan anak aku baik-baik aja sih, aku akan selalu memberikan izin untuk makan-makan kaki lima, gitu. Kan masuk sekolah, saat ini sih kita belum siapin apa-apa, soalnya kita mesti pindahan juga. Nanti, apalagi ketika kita pindah ke Jakarta, sekolah baru, jadi persiapan pastinya nanti kita lakuin pas udah muda ke-dekat masuk sekolah. Kalau sekarang lebih ke happy-happy aja, anaknya karena masih libur, ya gitu. Selamat menikmati. Terima kasih.